Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Gufi dan Gus Bajjasin. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Gufi Seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama Dan juga Saudara Gus Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Hebo di media sosial soal foto Presiden Prabowo Subianto bersama dengan kandidat Pilgub Jawa Tengah yakni Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin Calon Gubernur Jawa Tengah, Cagup Jateng, Ahmad Lutfi mengunggah video dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya dan calon Wakil Gubernur Tadji Yassin di pemilihan Gubernur atau Pilgub Jateng 2024 melalui akun Instagram pribadinya Ahmad Lutfi Official pada Sabtu 9 November 2024 Dalam video yang diunggah Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut menjadi pemimpin daerah tidak bisa sembarangan dibutuhkan pengalaman dan sinergi yang tepat dengan pusat sehingga visi Presiden sebagai pemimpin bisa terlaksana dengan baik Hal itulah yang diunggapkan Presiden Prabowo Subianto yang merekomendasikan Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin Maimun sebagai orang yang tepat Prabowo melihat kedua memahami masalah di Jateng atas ucapan dan video yang berdarah ini publik mengalami pro dan kontra dalam mempertanyakan sikap dari Presiden Prabowo yang dianggap cawe-cawe terhadap prosesi pilkada lantas bagaimana sebetulnya kita menyikapi fenomena ini mari kita simak terus videonya Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urdua yakni Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin ajakan itu diketahui dari unggahan akun Instagram Ahmad Lutfi Presiden RI yang juga ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urdua yakni Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin ajakan ini diketahui dari unggahan akun Instagram Ahmad Lutfi yakni at Ahmad Lutfi underscore official pada Sabtu 9 November 2024 siang sejak diunggah hingga Minggu 10 November 2024 pagi unggahan ini sudah mendapatkan 2.417 komentar dan 3.803 likes terkait unggahan itu Kepala Kansur Komunikasi Presiden Hassan Hasbi menjelaskan bahwa ajakan tersebut Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Gerindra selaku ketua umum Partai menurut Hassan Prabowo tentu mendukung calon yang diusung oleh partainya dilihat dalam video yang diunggah oleh Ahmad Lutfi Prabowo menyatakan tekadnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia oleh karenanya yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan menurut Prabowo sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah Tadji Yassin pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018 hingga 2023 sedangkan Lutfi pernah menjabat sebagai kapalda Jawa Tengah Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin pada pilkada Jawa Tengah 2024 dengan demikian menurutnya Indonesia akan memiliki satu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh negara kesatuan Republik Indonesia momentum pilkada dalam waktu dekat ini memang menarik sekali untuk dibahas terlebih dalam momentum ini diduga ada keterlibatan elit-elit politik nasional untuk mengkondisikan pemenangan bagi beberapa calon yang bertarung publik membandingkan ini dengan sikap Presiden Jokowi yang juga banyak melakukan praktek cawi-cawi politik di era pemerintahnya kemarin nah saat ini dalam konteks Presiden Prabowo Subianto Ahmad Lutfi selaku calon Pilgub Jateng menjadi sorotan karena ramai beredar video Prabowo Subianto yang mengendorse mereka tetapi yang menjadi penting adalah apakah yang dilakukan Presiden ini salah atau benar nah ini yang menarik karena untuk menjawab ini kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda bisa dari sudut pandang masyarakat awam, sadar demokrasi atau dari golongan pemerintah ataupun dari golongan lawan politik si calon nah sekarang kita coba lihat ini dari sudut pandang pemerintah jadi apa yang dilakukan Prabowo dari sudut pandang kepentingan pemerintah bisa dianggap benar dalam logika politik kita harus menyadari dalam era pemerintahan Prabowo Subianto ditambah pengalaman politik kita ke belakang mungkin kita mulai menyadari bahwa stabilitas politik itu sangat penting untuk menunjang percepatan pembangunan yang sefrekuensi dengan pemerintahan pusat agar garis komunikasi dan birokrasi tidak terhalang karena banyak kepentingan politik yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan bendera politik sehingga kesan-kesannya di era Presiden Prabowo ini upaya untuk menselaraskan pemimpin daerah yang sefrekuensi dengan Presiden ingin segera dilakukan ini memang terkesan tidak demokratis tetapi kalau kita mau bicara fair nilai demokrasi yang ada di Indonesia apakah sedari awal diterapkan bahkan prasyarat demokrasi yang mengandaikan partisipasi publik terhadap politik apakah terjadi? bukankah publik lebih suka dimobilisasi dalam politik menggunakan manipolitik begitu pun dengan syarat-syarat nilai demokrasi yang lainnya tidak banyak disadari oleh publik jadi dalam situasi yang semacam ini dengan moral standing saat ini yang begitu kuat pada Presiden Prabowo bagi kami pribadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto asalkan dalam upaya untuk menciptakan ketertiban dalam politik ya sah-sah saja sehingga jika kepala daerah itu betul-betul terpilih adalah yang segaris dengan Presiden maka Presiden punya legalitas secara hukum maupun moral, etika untuk menghukum dan mencobot siapapun yang dianggap menghambat arah kemajuan kepemimpinan Presiden ini tentu upaya ini akan banyak mendapat pertentangan yang keras dari lawan politik yang tidak satu bendera di dalam politik akan banyak narasi logis untuk menyalahkan tindak dan tanduk perangai politik Presiden dalam proses pilkada ini entah itu mungkin dari masyarakat anti-pemerintah bagi demokrasi dan lain sebagainya tetapi sekali lagi bagi kami, kita perlu saat ini berada pada titik menaruh kepercayaan penuh kepada Presiden untuk mengurus negara asal tidak ada lagi kekonyolan-kekonyolan naratif dalam mensugesti masyarakat Indonesia bagi kami ini momentum yang tepat karena jangan sampai kita mempersepsikan bahwa negara ini hidup sendirian di dunia ini tanpa melihat variabel politik global yang mungkin ingin Indonesia tidak maju-maju agar terus tetap menjadi negara ketiga atau negara berkembang sebagai objek market terus menerus alih-alih kita menjadi negara yang produktif, kita justru menjadi negara yang konsumtif dan kami kira pola kepemimpinan yang terkesan militeristik inilah yang sedang dirindukan masyarakat kita itu terbukti dengan banyaknya masyarakat yang merindukan era Soeharto sebagai era yang aman, damai, dan tentram kendati banyak dugaan pemberangusan hak berbicara tetapi lagi-lagi kita harus bijaksana dalam memaknai kebebasan berbicara terkadang kebebasan juga adalah kutukan yang memperkeruh suasana pada saat yang muncul hanyalah narasi-narasi yang menyesatkan dan pesimistis jadi bagaimana menurut kawan-kawan? jadi itu dulu untuk video kali ini dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat sub indo by broth3rmax